Halo Saudara, senang bisa kembali menyapa Saudara dalam Sapaan Gembala GKI Cawang Saudara dalam Yakobus Pasal 2 Ayat 15-17 disitu dikatakan demikian Jika seorang Saudara atau Saudarimu tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan seorang dari antara kamu berkata Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya apakah gunanya itu demikian juga halnya dengan iman jika iman itu tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati Saudara kita bersyukur karena kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah mulai menurun kita bersyukur karena kondisinya semakin baik dan pada saat ini ada banyak orang yang rasanya tidak sabar lagi ingin keluar dari rumah ingin pergi jalan-jalan ingin kembali bekerja seperti biasa anak-anak yang ingin kembali belajar di sekolah bertemu dengan teman-temannya saling menyapa dan bermain bersama kita juga rasanya tidak sabar lagi ingin kembali beribadah di gedung gereja bisa bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan tetapi saudara kita tidak dapat memungkiri bahwa ada jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pandemi COVID-19 yang tidak dapat diabaikan salah satu jejak yang ditinggalkan oleh pandemi COVID-19 adalah keluarga khususnya anak-anak yang kehilangan ayahnya atau ibunya anak-anak yang kehilangan orang tuanya ayah dan ibunya karena COVID-19 dalam tayangan Rosy di Kompas TV disitu ditampilkan data bahwa ada 50 ribuan anak-anak yang kehilangan ayah atau ibunya menjadi yatim atau piatu karena virus Corona-19 dan setengah dari anak-anak ini 50 persen 25 ribuan anak kehilangan kedua orang tua mereka yang meninggal karena virus Corona-19 saudara ada banyak kisah sedih yang beredar tentang anak-anak ini beberapa kali saya mendapatkan cerita lewat grup WA yang menunjukkan anak-anak ini yang harus memakamkan ayahnya kemudian memakamkan ibunya dan kemudian saya berpikir bagaimana mereka akan hidup apalagi masih ada yang kecil-kecil bagaimana mereka akan makan mencukupkan kebutuhan harian mereka bagaimana mereka akan bersekolah siapa yang akan membiayai pendidikan mereka bagaimana mereka bisa tumbuh dengan baik tanpa pendampingan orang tua mereka ini tanggung jawab siapa tentu saudara secara cepat kita dapat berkata bahwa anak-anak ini adalah tanggung jawab negara tanggung jawab pemerintah yang harus membiayai kehidupan mereka menjamin kehidupan mereka tapi apakah itu berarti ini kemudian bukan juga menjadi tanggung jawab kita dalam yakobus pasal 2 ayat 15 sampai 17 tadi mengingatkan kita bahwa kalau ada orang-orang di sekitar kita yang kita tahu bahwa mereka kekurangan bahwa mereka membutuhkan sesuatu bahwa mereka membutuhkan pertolongan lalu kemudian kita tidak bertindak untuk menolong mereka maka yakobus mengatakan iman kita menjadi sia-sia ketika kita tahu bahwa ada anak-anak yang kehilangan orang tua mereka mereka mengalami kesulitan untuk hidup sehari-hari lalu kemudian kita tidak bertindak untuk menolong mereka untuk mendampingi mereka dan juga untuk membiayai kehidupan mereka maka rasanya ada sesuatu yang salah iman kita dipertanyakan kasih kita kepada Allah dipertanyakan saudara saya percaya bahwa Allah sanggup untuk menjaga untuk merawat anak-anak ini tapi kemudian kita juga dipanggil untuk mengungkapkan iman kita mengungkapkan kasih kita menjadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan bagi anak-anak yang membutuhkan pertolongan saya kehilangan ayah saya ketika selesai SMA dan ayah saya adalah tiang keluarga yang membiayai seluruh kebutuhan keluarga kami maka pada saat itu saya bertanya dalam hati dan menjadi pemikiran saya siapa yang akan membiayai kehidupan keluarga kami bagaimana keluarga kami dapat bertahan hidup bagaimana saya akan melanjutkan pendidikan saya ibu saya seorang guru SMA negeri dengan penghasilan yang kecil kakak saya yang pertama telah berkeluarga tiga kakak perempuan di atas saya masih kuliah dan adik saya masih SMA saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengirimkan orang-orang baik sebagai penolong bagi saya dan keluarga saya Tuhan memakai gereja memakai pendeta untuk mendampingi dan menguatkan kehidupan keluarga saya Tuhan mengirimkan orang baik sebagai penolong bagi saya yang mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan di STT Jakarta Tuhan mengirimkan orang baik sebagai penolong yang membiayai kehidupan saya memberikan saya bantuan setiap bulan Tuhan mengirimkan orang baik yang menjadi penolong bagi saya dengan memberikan bantuan biaya untuk membeli buku-buku yang saya butuhkan sebagai anak yang kehilangan ayahnya saya mengalami cara Tuhan menjaga saya merawat saya memelihara saya lewat orang-orang baik yang Tuhan kirimkan untuk menjadi penolong bagi saya GKI lewat Badan Beasiswa dan Kemahasiswaan BBSK juga menjadi penolong bagi saya dengan memberikan bantuan Beasiswa bagi saya sampai saya boleh menyelesaikan pendidikan saya kuliah saya di STT Jakarta dan tahukah saudara siapa ketua BBSK pada saat itu ketuanya adalah pendeta Paul Suraji opa Paul Suraji beberapa kali saya ke pastori pendeta Paul Suraji di jalan biru laut 9 nomor 2 untuk menyerahkan nilai saya dan sekarang saya menempati pastori itu jalan biru laut 9 nomor 2 saudara pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah yang pertama jadikan diri kita sebagai orang-orang baik yang diutus Allah menjadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua mereka pada masa pandemi ini saya percaya saudara tidak akan kekurangan berkat Tuhan karena ketika saudara berbagi berkat maka Tuhan pasti akan memberkati kehidupan saudara dan yang kedua ini pesan untuk anak-anak di tengah-tengah kehidupan keluarga orang tua kita memang bukan sempurna ayah kita bukanlah ayah yang sempurna ibu kita juga bukan ibu yang sempurna kadang kita kesal kadang kita marah kadang kita bete bahkan mungkin juga kadang kita benci kepada ayah dan ibu kita tapi bersyukurlah kepada Tuhan karena mereka ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kita mereka mereka mengasihi kita mereka merawat kita mereka mencukupkan kebutuhan kita membiayai pendidikan kita menyediakan makanan bagi kita bersyukurlah kepada Tuhan bahwa betul mereka tidak sempurna tapi mereka yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita karena itu mari kita mengasihi mereka dalam ketidaksempurnaan mereka dan mendoakan mereka sehat mereka terus ada bersama-sama dengan kita untuk mendampingi kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita bersama dan memberkati kehidupan keluarga kita Amin Terima kasih Terima kasih